Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ini saya habis ganti karet rem ini remnya bocor tadi sudah saya ganti yang bekasnya jadi pada baret-baret ini sudah saya pasang di saat cara pasang pasang termolnya waktu kita masang laharnya ini penting jadi semua untuk teman-teman supir sudah banyak yang bisa perbaikan kalau cuma pasang bongkar pasti bisa tapi ini waktu kita masang laharnya waktu kita masang murhesnya ini kita juga harus benar-benar hati-hati kenapa? kalau kita masuk waktu masang lahar terlalu kenceng masalah jadi misalnya apa? nanti lahar panas gampang aus karena terlalu terlalu ngepres kalau terlalu kenceng tapi kalau kendor juga masalah jadi kalau terlalu kenceng kita juga bisa panas lahar gampang aus karena posisinya terlalu ngepres tapi sebaliknya kalau kendor juga gampang rusak di samping rem panas nanti lahar gampang rusak karena porsi jalannya itu apa itu? oleng ya? kalau kendor ya nanti saya tunjukin ya cara masangannya ini benar-benar harus kita pahami jadi nggak kita asal masang aja nanti efeknya nanti kasian sumbernya yang udah diperbaikin misalkan waktu masang laharnya kendor jangan rusak lagi atau sebaliknya terlalu kenceng nah ini panas lama-lama posisi lahar akan cepet aus karena terlalu kekencet ini saya tunjukin ya caranya nih ini penting nih ini trombolnya tadi udah cuci bersih nih sekarang saya mau pasang dulu ya pasang trombolnya nanti pasang laharnya jangan lupa dikasih gris nanti ya ini penting nih ya saya pasang dulu lah nih trombolnya nah sekarang tinggal pasang lahirnya nih jangan lupa ya dikasih gris nih jangan lupa ya dikasih gris nih jangan lupa ya dikasih gris nih lalu kita pasang lalu kita pasang murehisnya sekarang kita pasang murehisnya nih ya ini yang penting nih ini kalau bisa ya kalau ngetengin mureh jangan dipahat ya kalau bisa bikin kunci aja biar lebih amat setelahnya kencengin 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 maksimal ya setelah kenceng kendori dikit dikit aja tak aja langsung ya lalu kita puter puternya harusnya lancar kalau nggak bisa puter seret berarti terlalu kenceng harus kemudian lagi ya ini kan tadi saya udah kencengin yang maksimal langsung balikin dikit aja tak gitu ya nanti saya puter harusnya lancar nanti kalau misalkan seret berarti masih terlalu kenceng harus kemudian nanti kalau terlalu kenceng lalu gampang aus ya karena posisinya terlalu kegencet ya tapi nanti ya setelah muter kita gerakin kocak-kocak harunya nggak kocak kalau masih kocak berarti lar kurang kenceng ya seperti ya lancar terus kita kocak-kocak jangan sampai kocak ya kalau terlalu kocak nanti efeknya tar panas M panas karena apa? masih pendor ikon masih ya kita kemudian lagi ini kita balik dikit tep tep ini ya kita puter lagi ya harusnya lancar lancar ya terus kita kocak-kocak atas ke bawah sambil tarik ini udah gak kocak diputer lancar ini yang bener ya kalau misalkan masih diputer seret kita dipendorin sebaliknya kalau misalkan diputer lancar tapi masih kocak berarti kurang kenceng ini tadi udah lancar saya kocak-kocak gak kocak kenceng nah ini bagus terus kita pasang ringesnya kalau misalkan pasang ringes ini udah gak ada ini kan ada semacam cangkolan kadang-kadang kan patah kalau patah harus diganti jangan dipasang terus ini ada fungsinya murnya nanti masuk ke celah ini jadi biar murnya gak gerak ini masih ada ya masih bagus nanti kita pasang nanti sebagian tukuk ke dalam yang sebagian tukuk keluar ya jadi biar murnya gak mudah kendor kita pasang lagi lalu murnya yang kedua nih ya kita pasang lalu murnya yang kedua harus benar-benar kenceng jangan sampai kendor kalau yang pertama kencengin sekenceng ya langsung beri dikit kita kocak-kocak tombolnya jangan sampai kocak kalau gak kocak benar ya tapi kalau yang luar harus kenceng ini biar gak rubah ya untuk ringnya satu ke dalam dulu ini yang dipukul bukan lahirnya ya tapi ringnya nih ke dalam itu ya murnya kita kencengin ini yang kenceng nih ya yang luar nih lalu yang sebelahnya kita takut keluar ya tadi yang satu ke dalam yang satu keluar dicongel aja kayak gini ini ya udah selesai ya ini tadi rodanya saya lepas karena tadi yang dalam banyak bocor nih ini nanti mau ditempel sekalian ya mumpung aremnya bocor akhirnya saya lepas dulu ya baru saya pong aremnya ini udah selesai ya jadi yang penting kayak gini temen-temen nih penting banget ya waktu kita masang termol pasang larnya usahakan ya kita setelah ngencengin murnya kita putar harusnya lancar ya kalau misalkan diputur seret berarti terlalu kenceng terus kita harus kocak-kocak jangan sampai kocak ya jadi walaupun udah lancar kita tetap kocak-kocak kalau masih kocak berarti posisi lar kurang kenceng jadi penting nih soalnya untuk lar terlalu kenceng gampang rusak panas ya kendur juga parah juga rusak karena posisinya nanti jalannya oleng ini selesai ya cara pemasang larnya yang penting waktu masang murnya ya itu benar-benar kita harus tahu nggak asal masang ya ya kalau misalkan bagusnya pakai ini ya kalau kita ngencengin atau membuka pakai bahat nggak apa-apa cuman kan nanti kalau misalkan ada wah coak-coak kan kurang rapi ya jadi pakai ini pakai kunci aja begini gampang kok ini pakai plat saya bikin sendiri nih jadi murnya kita mal disini nanti platnya ya kalau ada pakai las tuh gampang tuh pakai las estilin kita panasin ya pipa tuh tapi kalau nggak ada pakai ini pakai plat plast strip saya potong-potong ya ini 6 biji nih jadi murnya kita ukur panjangnya sisinya berapa buat bikin ini ini enak jadi posisi apa murnya nggak rusak ya nggak di bahan-bahan ini sekarang saya mau pas ini ya pasang asnya dulu nanti kita setel remnya ya mustel rem dulu juga boleh pasang asroda juga boleh ya jangan lupa nanti dibuang angin remnya ya soalnya kan tadi kan remnya tuh saya kan ganti karat rem ya tetep kita harus buang angin rem ya mesin hidupin setelah hidup kocok ya kocok-kocok terus tahan buat nepel dibuka ya jangan lupa minyak rem sambil diisi ya soalnya kalau kita habis bongkar rem apa rem kalau cuma ganti kampas nggak perlu buang angin tapi kalau kita habis buka piston rem atau ganti karet ya kita tetep baru buang anginnya ya ini saya mau sel dulu remnya nanti pasang asroda ya terima kasih assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh